Halo, co-friend. Dalam soal kali ini kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Jadi, yang sebelumnya perlu diketahui, barisan aritmatika ialah barisan yang dari satu suku ke suku yang lain yang berdekatan atau yang berjajaran itu, dia memiliki beda yang sama, di mana bedanya itu berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kita punya suatu barisan aritmatika terdiri dari 8 suku ya. Jadi, 8 suku itu misal kita bisa tulis U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Jadi, di sini kan kita tahu N-nya itu ada 8 buah. Nah, pada setiap 2 suku berurutan disisipkan K buah bilangan. Jadi, bilangan itu ada misal 3 bilangan atau 4 bilangan, tapi di sini kita nggak tahu berapa bilangan, jadi dimisalkan dengan K. Jadi, di sini U1, kemudian K, U2, K, U3, K, U4, K, U5, K, U6, K, U7, K, kemudian U8. Nah, totalnya ketika sudah ditambahkan dengan K buah bilangan di setiap 2 suku berurutan itu menjadi 43. Jadi, bisa kita tulis banyak suku tanpa barisan awal, di mana barisan awal ini adalah barisan U1 sampai U8 tadi. Jadi, itu sama dengan 43 nilai yang sekarang dikurangi dengan 8. Nah, ini 43 dikurangi 8 sama dengan 35. Nah, jadi ada 35 suku K gitu, jadi ada 35, sorry, jadi ada 35 bilangan, 35 buah bilangan gitu. Nah, kan di sini disisipkannya itu per K buah bilangan ya, jadi di sini kita hitung aja nih ada berapa K. Jadi, dari antara U1 dan U2 itu ada 1K, kemudian U2 dan U3 itu ada 1K. Jadi, bisa kita hitung, K-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7K itu sama dengan 35. 35 itu kan total yang tadi ya, banyaknya suku bilangan tanpa barisan bilangan awal. Jadi, bisa kita hitung, K-nya itu sama dengan 35 dibagi 7 atau sama dengan 5. Jadi, dalam setiap 2 suku berurutan itu disisipkan 5 buah bilangan. Sehingga terbentuk barisan baru yang awalnya cuma 8 menjadi 43. Nah, itu tadi penyelesaian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya, ko, friend.